2 menit, di bawah 3 menit dan 3 bintang easy yo guys, selamat datang dengan saya Fredrick Ratoso sekarang kita bermain game Seven Knights ini saya lebar dulu ya oke sebetulnya menurut video juga ya sebenarnya saya tidak tahu sih ini bisa rekomendongan harusnya bisa jadi 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 sebenarnya dari kemaren itu OBS gue nge-freezing terus ya jadi agak record gue juga ya sebenarnya buat rekam itu perlu 3 kali 4 kali buat ngelisar komputernya jadi gak tahu sih ini bisa atau enggak jadi kadang-kadang itu bisa, kadang-kadang itu nge-freeze gitu komputer gue kalau gue nyalain oke langsung aja kali ini kita mau mulai main di itu ya gue tadi mau ngebahas tentang ini dungeon yang sword ini ya jadi sword ini bener-bener mirip banget sama yang versi mythical awaken-nya jadi ada leaf tag, ati-ati juga leaf tag-nya yang pasifnya ini ya leaf tag-nya 30% leaf tag damage ini bisa kalian tangkis sama cold jadi kalau kalian punya mid cold itu kalian taruh depan, belakang heater di velika jadi kalian gak perlu damage reflection karena velika sendiri juga anti damage reflection itu asalnya yang gue pengen lakukan cuma gue pakai tim begini kemana jadi si si sword ini juga kalian bisa nge-stune ya jadi dia perlu hati-hati kalian perlu hati-hati terhadap stunnya soalnya stunnya ini kalau kalian udah kena stun terus kalian kena serangan ini ya oraini skill itu 40.000 damage dan itu gak bener-bener susah terlebih lagi kalau darah kalian kurang dari 40.000 40.000 jadi sebisa mungkin kalau dia udah nge-skill yang ini nih kalian langsung heal pakai lina jadi lina kalian pasang anti-stune itu penting saran gue sih itu aja sama ini destroy target weapon ini gak guna ya sebenernya tapi ini itu bisa kalian hilangin dengan lina jadi dengan satu lina itu kalian bisa hilangin di buff-nya si sword ini gue belum coba ya karena gue sudah support platform 44 itu rencana sampai besok mau gue upload kalau gak ada masalah gue kayaknya harus jadi OBS-nya sih atau gak webcamnya ini bener-bener masalah soalnya dari kemarin mati-mati mulu kayaknya gara-gara itu jadi weapon gue ngaco oke langsung aja kita mulai pakai velika-nya jelas kalian pake anti-stune supaya dia pernah stun terus ya kalau bisa kalian pake ini ya kalau kalian gak punya ya gak apa-apa tapi ini sampai 10% itu lumayan trade-nya udah gue ganti oke jadi ini velika gue ada critical lethal 2 counter petek critical damage fatal waking judge slightly nah kenapa pake waking judge bang gini kita mau cepet-cepet si ini si sword ini ini mati ya tapi dia ada immortal masalahnya kita tuh main cepet-cepet si velika nge-skill kalau udah immortal ya kita tinggal tunggu aja pattern tuh cepet sekarang soalnya itu pattern tuh gak bisa di remove jadinya agak berat dan velika sendiri udah aman ya kalau kalian lihat skill-nya apa pasifnya velika dia tuh gak ada imun tuh waking judge decrease sama damage reflection kelihatan gak disini ya kelihatan ya harusnya jadi dia tuh imun sama damage reflection jadi kalian gak usah terbeli velika bakal mati karena dia tuh gak bakal mati kalau kalian pake shane kalau kalian pake shane kalian harus hati-hati karena kalian harus pake itu ya anti-reflex ya dari limit break atau enggak dari aksesoris yang ini dari jawa yang ini maksud gua nih nih kalau pake damage reflection immunity kalau kalian pake ini pake shane shane kalian aman tapi kalau kalian gak mau pake ya pake velika sih gue juga saran pake velika sebenernya kenapa? karena velika itu bisa nge-one-shot musuh yang ginian kalau shane agak berat cuma harusnya bisa juga sih ya ini surat gua masih 44 oke kita langsung aja mulai kita langsung pake ini madness has no end lu pake fix sebagai counter gua supaya dia bisa juga nge-reset 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 pasifnya eh awakeningnya velika kalau misalnya amit-amit ya amit-amit velika kalian gak ke skill jadi harusnya skillnya tuh kena tapi 1 juta doang atau gak 2 juta 3 juta gak aktif gitu jadinya bossnya gak mati dan surat ini dari kitar 4 jutaan 4 jutaan 2 jutaan teratas pokoknya gua lupa tapi harusnya dengan 1 kali skill velika mati fix ini buat jaga-jaga doang sebenernya ya saya pake counter red juga disininya supaya dia sering counter jadi counter red nya ada 46% terus ini counter-counter kalau bisa counter-counter sih cuma gua ada counter mas hape kita pake counter aja kali ya kita ganti counter dulu bentar tau aja memang gua pake mas hape yang gak guna juga terkinginya punya aragon dulu ini kita lepas kita ganti counter red nya dengan yang itu karena lebih tinggi ini ini bagusnya buat ngurangin apa cooldown ya ya jidinya udah ada 71% mantap terus untuk si Lilah nya sendiri pastinya punya anti stun ya terus ini gua mau ubah 1 ini pve stun resist efek resist ini kita ganti ke ini nih cooldown fall nya kita mau si Lilah tuh nge-skill terus-terusan buat nge-heal ya pokoknya kalian asal asal yang kepentingnya itu Lilah Rachel sama ini Siek itu kena stun itu udah aman sebenernya sama Felica ya Felica juga gak boleh kena stun jadi kasih stun resist ke mereka 4 1 2 Sylvia cuma buat mejeng doang jadi gak guna terserah dia mau ke stun yang penting dia harus hidup aja jadi kasih aja defense pokoknya semua disini kasih pve defense kecuali Lina eh gua juga pake ya pve defense pokoknya semua kasih pve defense aja Lina gak pake gak apa-apa sih cuman cuman gua gak tangguh ya kalo kalian mati jadi usahanya punya jawab pve defense sekitar 5 min 5 punya 5 buat satu orang satu yang udah awaken ya kalo bisa jadi seorang dapet 50% itu ya 50% apa defense dari situ ini aja ngacu ya ya kita pake magic academy ini ngacu nih sebenernya bukannya gak bisa pake friend ya ntar bawa keluar dulu setelah gak bisa pake friend ini ngacu nih ya kan bener gak bisa pake friend oke 22 pake friend paskin kalo dia juga punya magic ya leadernya kebanyakan orang leadernya lupa paskin magic sama ini jangan lupa paskin magic ini juga ada counternya jadi si six ring counter ini juga punya attack kalo kalian gak yakin kalian bisa pake pv desain cuma lebih lama kita kasih lelah red lagi kalo nya critical red jadi booster ini sama Lina oke kita mulai ya jadi para ini para barangnya buat Rachel sendiri cooldown debuff ini gak penting yang penting tuh ini quickening judge supaya dia nge skill terus kalian juga bisa pakein si Rachel ini kalo bisa kalian pakein speed ya speed speed tapi gak penting gak apa-apa sih yang soalnya kan Rachel itu gak itu gak pasti soalnya tapi speed itu penting buat supaya key Rachel itu gak ke itu ya supaya kita gigilannya pertama jadi speed itu kalian naikin supaya kita dapet skill pertama soalnya kalo speed kita kalah dan misalnya Rachel kalian lagi apes gitu ya karena debuff stone udah wakasalam kalo dia kita gak ada disini gue gak pake reviver ya disini gak ada reviver untuk six sendiri kodol counter speed speed supaya cepet jalannya ada counternya juga ada defense atau ninja supply 3 ini gak penting tapi pake aja sama ini gue ada decrease fixed damage 50% jadi misalnya jadi gue ngurangin damage yang diterima oleh si six nya aja sih soalnya dia tuh jadinya kan samsak ya dia juga gak tau Sylvia cuma buat mejeng kalian tinggal build armornya aja senjata gak perlu dikasih gak apa-apa sama ya ini gak apa-apa sih gak perlu yang penting dia survive jadi dia survive yang penting si Sylvia ini survive kalian udah aman terus yang disini ada Rachel yang ini ada si Lina Lina itu kasih maksape-maksape recovery skill cooldown biar cepet pve defense 50% selama ini kalo bisa 50% soalnya Lina juga penting ya ini Rachel yang udah tadi gue jelasin speed total maksape-maksape cooldown pve tapi waking just be slightly ada cast shieldnya juga oke kita langsung aja counternya gak terlalu khawatir ya gak usah khawatir counter counternya itu gak terlalu sakit kalo bisa kesemu kasih willful ya ini kuat kok ini kuat kalo gak kuat gue juga abah-abah kayak gini ini kuat bersama di aslinin dulu regal terus aslinna ini ini jadi nambil defense doang nanti yang nanti yang udah ini ini ada weapon destruction kita harus heal dulu karena kalo gak itu ketil banget sumpah itu ketil banget ini aslinn gak gari-gari amat sih kalo gue gari amat lebih gari melia susah banget melia soalnya dia ada revive nya juga dan dia mengurangi damage ini vid loop ini gak apa-apa masih kuat masih tahan ada will pull juga yang udah untuk kebijakan semua kreasi 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 kita udah siap tinggal tunggu si kalika kita wakernya kita udah siap per-siap kreasi oke nice pas ini Mungkin AW kendina, skill atas kendina, skill atas kendina aktif ya. Sama debuffnya Raychel masuk. Masih ada debuffnya. Limit break gue nggak salahin apa-apa sih. Yang penting kalau aja gue nggak ambil yang tipu defensive ya. Jadi gue saranin dari special training aja kalian lupa. Oke, tinggal gue... 2 menit lagi. Ini tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu aja sama skill-nya aja. Udah tinggal nunggu aja ini mah udah selesai. Lama kan? Cepet kan? Ini atasnya sama sih dengan gold raid Itabella ya. Atau mungkin aksesoris raidnya kemarin. Tinggal nunggu aja. Buka aja. Lebih cepet kalau kalian bawa satu orang yang bisa mengurangi Tonduration. Kayak Aileen. Aileen yang kasih pasang yang Tonduration itu cepet. Hai. Tuh, udah selesai. 2 menit. Di bawah 3 menit dan 3 bintang. Easy. Jadi kalau kalian mau tiru tim ini silahkan. Jadi yang gue pentingin tuh, yang gue pentingin tuh adalah defense-nya aja kalian harus kuat. Dan sekarang kayaknya ini udah pasti di-drop ya. Horde ini gak kayak Melia tuh. Harusnya dia lulusin gue gue dapet 2 tuh waktu itu. Cuma gara-gara scale-nya kayak gitu ya. Drop-nya RNG-nya kayak... Gue tau lah kayak Avenger tuh. Drop-drop. Gagak-gagak. Kayak nemuin emas gitu kalau drop. Kalau nggak yaudah. Kayaknya ini bakal terus drop ya. Horde ini. Kalau-nya gue udah 2 kali. Gue gak tau komen di bawah kalau misalnya Horde-nya gak drop. Jadi itu tim gue buat lawan si Sword. Ya. Buat lawan Sword. Jadi tim gue kayak begini. Kayak tadi ya. Ada Velika. Ada Rekyll. Makanya tim ini kalian bisa tiru. Seat itu harus ada kayaknya ya. Soalnya kalau kalian ada fixer 100%. Pat-nya gue Kyle tadi ya. Pat-nya gue Kyle. Kenapa gue pilih Kyle? Soalnya dia dikatin 1 target damage sebesar 20%. Jadi itu yang gue pake. Kalau kalian merasa. Masih kurang. Kalian bisa pake nikel. Kalian bisa pake karam. Kalau mau. Oke. Jadi. Itu aja yang mau gue tekanin. Jadi. Stun-nya pake aja. Anti stun-nya. Ke orang-orang yang. Penting. Si Yek. Rachel. Terus. Kalau di gue sih. Si Yek. Rachel. Si Felicanya sendiri. Sama itu ya. Sama Lita ya. Yang lain. Sedangkan Sylvia. Gak guna. Ya. Oke. Untuk besok gue menggacah ini lagi. Abis gajian arena. Ya. Si Sword ini. Semoga gue bisa-bisa kerekan tanpa masalah. Tanpa nge-freeze nge-freeze. Jadi. Gue akhirin aja videonya sini. Makasih untuk nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like. Comment. Subscribe. Supaya dukung channel gue juga. Dan juga kalian gak ketinggalan. Waktu gue upload video berikutnya. See you on the next video. And. Bye.